Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video yaitu tentang pembahasan soal-soal serta dengan jawaban yang sering keluar di tes DPNS tahun sebelumnya di sini saya akan membutuhkan beberapa soal belajar dari pengalaman yang pernah saya ikuti di tahun 2012 dan tahun 2018 kemarin semoga ini bisa bermanfaat dan semoga dengan video ini bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes DPNS bisa lulus dan soal-soal yang saya berikan ini bisa keluar semestinya kami biar oke langsung saja kita menuju pada soal-soal tersebut oke teman-teman semua kita langsung melihat contoh soal yang sering keluar di tes DPNS di tahun-tahun yang lalu ini merupakan tes wawasan kebangsaan atau yang sering kita kenal dengan TWK pada nomor satu yaitu dalam kehidupan bernegara Pancasila berperan sebagai A dasar negara B dasar kenegaraan C dasar beragama dan D dasar ketata negaraan ini jawabannya adalah A yaitu dasar negara kemudian yang kedua yaitu rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A pidato bungkarno B proklamasi 17 Agustus 1945 C pembukaan undang-undang dasar 1945 dan D piagam Jakarta ini jawabannya adalah C yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945 kemudian yang ketiga yaitu dalam sumber tata hukum di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai A sumber dari segala sumber hukum B hukum tertinggi di Indonesia C hukum tertulis tertinggi di Indonesia dan D setingkat dengan undang-undang dasar 1945 ini yang betul adalah A yaitu sumber dari segala sumber hukum kemudian yang keempat Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A pandangan hidup B falsafah dan dasar negara C sumber hukum dan D semua benar ini jawabannya yaitu A yaitu pandangan hidup kemudian yang kelima hubungan sosial yang serasi seimbang antara individu dan masyarakat dijauhi oleh nilai-nilai Pancasila yaitu A sila kedua B sila ketiga C sila keempat dan D sila kelima ini yang betulnya adalah A sila kedua kemudian yang keenam berdasarkan pengalaman sejarah Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan adapun kekuatannya terletak pada A posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut B keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila C pegawai negeri sipil yang menjaganya dan D kekuatan TNI ini yang betul adalah B yaitu keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila kemudian yang selanjutnya kita masuk pada nomor 7 Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 B. Konstitusi Aris C. Tep MPR RI 02 MPR 1978 dan D. Buku Suta Soma ini yang betul adalah A yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian yang ke delapan pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemauan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antara umat beragama C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri dan D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing ini yang betulnya adalah C yaitu kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 9 beribadah dan menganal suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi B. Perlakuan dan perlindungan C. Politik dan D. Sosial Budaya ini yaitu sosial budaya D. Kemudian yang ke sepuluh secara formal Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945 B. 17 Agustus 1945 C. 18 Agustus 1945 dan D. 20 Agustus 1945 ini yang betul adalah B yaitu 20 Agustus 1945 kemudian yang keselanjutnya yaitu nomor 11 berapa kali undang-undang dasar 1945 diaman deminkan A. 1 kali B. 2 kali C. 3 kali dan D. 4 kali ini yang betul adalah D yaitu 4 kali kemudian yang ke dua belas pasal berapa saja undang-undang 1945 pertama kali diaman deminkan pasal A. Pasal 579-21 B. Pasal 5-22 kemudian C. Pasal 5-23 dan D. Pasal 5-24 ini yang betul adalah A. Yaitu pasal 5 sampai ke pasal 21 oke kita masuk ke soal yang selanjutnya kemudian soal yang ke tiga belas yaitu kapan amandemen keempat dilakukan A. 11 Agustus 2002 B. 11 Agustus 2003 C. 11 Agustus 2004 dan D. Semua jawabannya selanjutnya ini jawabannya adalah A yaitu 11 Agustus 2002 kemudian 14 pasal berapa undang-undang dasar 1945 keempat kali diaman deminkan A. Pasal 2-35 B. Pasal 2-36 dan C. Pasal 2-37 dan D. Semua jawaban benar ini jawaban yang tepat adalah C yaitu pasal 2-37 kemudian 15 yaitu di bagian mana dalam undang-undang dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan mahkamah konstitusi A. Aturan Parlihan Pasal 1 B. Aturan Parlihan Pasal 2 C. Aturan Parlihan Pasal 3 dan B. Aturan Parlihan Pasal 4 ini yang betul adalah C juga yaitu aturan parlihan pasal ketiga kemudian yang ke-16 apa dasar hukum pembentukan mahkamah konstitusi A. Undang-undang nomor 21 tahun 2003 B. Undang-undang nomor 22 tahun 2003 C. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 dan D. Undang-undang nomor 24 tahun 2003 ini yang betul adalah D yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2003 kemudian yang ke-17 di bawah ini merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi kecuali menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang 1995 C. Memutuskan pembenturan partai politik dan memutuskan perselesaian tentang hasil pemilihan umum D. Memutus sengketa peralian peradilan pidana dan perdata ini yang betul adalah D. Yaitu memutus sengketa peradilan pidana dan perdata kemudian yang ke-18 yang dimaksud dengan alat bukti dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 adalah surat atau tulisan B. Keterangan saksi C. Keterangan ahli D. Semua benar ini jawaban yang paling tepat adalah D. Yaitu semua jawaban benar oke next kemudian yang ke-19 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 dan D. 31 ayat ke-4 ini yang paling tepat dan benar adalah A. 31 ayat 1 kemudian yang terakhir yaitu nomor 20 berkenaan dengan perubahan isi dari undang-undang dasar 1945 sebenarnya telah diatur oleh tab MPR no part MPR 1983 tentang A. Interpelasi B. Budjet C. Mosi tidak percaya di referendum ini jawaban yang paling tepat adalah D. Yaitu referendum ini saja yang bisa saya berikan bocoran soal-soal tes DPNS kepada teman-teman semua semoga teman-teman yang mengikuti tes DPNS bisa menjadi PNS dan lulus dari tes yang diadakan oleh pemerintahan Republik Indonesia semoga kita sukses selalu semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semua jika ada kesalahan saya minta maaf seakhiri wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh